Hai assalamualaikum teman-teman tanggal 24 Maret 2022 sebelum aku petik ratu sayuran ini aku mau tunjukin tanaman aku yang lainnya jadi ikutin ya lanjut aku mau lihatin pohon lenca aku yang memang sudah berbunga-bunga ya teman-teman nih ada beberapa Hai plan terbaik lima liter lumayan banyak temen-temen ada sekitar ini aja ada 9 10 ya teman-teman ada satu lagi satu pohon yang belum aku pindah ini pohon lenca aku lalu disini aku taruh pohon buncis sudah ada bakal bunganya ya teman-teman Hai bunga buncisnya lanjut disini ada bakal cabai rawit aku yang merona tapi belum rata ya teman-teman lalu disini pohon seledri yang aku bariskan ya awalnya tidak baris seperti ini karena pohon kacang panjang dan parainya sudah aku sudahi jadi aku bariskan seperti ini ya untuk daun seledri nya lalu disini ada cabai rawit juga ya teman-teman banyak bakal buahnya masih hijau lalu diatasnya ada cabai rawit juga ya teman-teman banyak bakal buahnya masih hijau lalu diatasnya ada buah lemon banyak bakal buahnya teman-teman ini setelah dipanen lalu dipangkas buahnya bisa sebanyak ini walau hanya menggunakan limba dapur teman-teman lalu lanjut ke pohon semayan cabai aku di cabai rawit aku yang beberapa minggu aku pindah tanam ya teman-teman sudah terlihat besar ini pohonnya tidak meninggi ya teman-teman tapi banyak percabangan seperti ini tuh dan kalau meninggi seperti ini teman-teman ini pun daunnya aku rempel teman-teman karena rimbun banget nih seperti ini tuh daunnya aku rempel ini juga karena disini sudah ada bakal buahnya teman-teman jadi aku rempel biar tidak terlalu banyak daunnya agar fokus terus nutrisinya ke bakal buah ini ya teman-teman ini sudah ada bakal buahnya ini asli rempelan pohon cabe lalu disini ada terong hijau sepertinya ini dimakan belalang teman-teman daunnya tapi terlihat sangat subur lanjut dan disini ada bunga dahliya dari kebun ragica ya teman-teman sudah sangat subur lalu disini bunga holikumnya juga sangat subur segar dan disini ada berapa pol pot yang masih kosong ini rencananya aku mau tanam wortel teman-teman ya tapi media tanamnya sedang aku steril lanjut disini semayan aku Hai dan ini pot ini rencana aku mau tanami jagung manis item temen-temen ada sekitar 12 pot ukuran diameter 30 lalu disini ada cabai F43 masih kecil sudah berbunga ya teman-teman padahal ini baru berapa hari aku pindah taman tapi sudah ada bakal bunganya teman-teman rekomen banget untuk pohon cabe rawit F43 ini teman-teman kalau pindah tanam tidak harus menunggu lama sudah ada bakal bunga-bunganya teman-teman Masya Allah padahal pertumbuhannya belum terlalu subur ya teman-teman tapi disini sudah ada bakal bunga-bunga seneng lalu di atas pohon cabe F43 ini ada buah ciplukan ya teman-teman ini rencana aku mau petik tapi nanti ya sekalian aku petik bibit next selanjutnya dan disini cabe merah besar yang saat itu aku pangkas ada dua pohon yang masih bertahan ya teman-teman dan buahnya Masya Allah ini sepertinya bisa merah ya teman-teman karena cuacanya eh terkadang sangat cetar jadi bisa bertahan kalau di cuaca panas ya teman-teman Alhamdulillah cabainya Masya Allah ini besar banget ya teman-teman karena memang cabainya juga nama cabe merah besar ya teman-teman di luar pager dan rencana aku mau pindah ke dalam nantinya oke lanjut disini juga masih ada bakal-bakal buah cabe rawit ya teman-teman yang masih hijau lanjut ini ada cabe merah besar juga ya teman-teman oke lanjut aku mau petik ratu sayur ini ya teman-teman Insya Allah ini retroble ya teman-teman ini sayur yang aku tanam sendiri kalau yang ini dari kebun organik mama Isya untuk yang ini kali dari hidroponik aku tanam bisa subur dan hidup Alhamdulillah rencana mau aku petik jadi ikutin ya oke teman-teman aku rencana petik kalera trouble ini ya karena kalau tidak dipetik-petik dia akan menua seperti ini daunnya teman-teman jadi daun yang menua seperti ini Bismillahirrahmanirrahim aku komposkan saja nah itu kompos saja ini rencananya di jus teman-teman aku make lanjutin petik Bismillahirrahmanirrahim ini batangnya besar ya teman-teman dan ini sampai aku beri sanggahan bambu aku berharap ini batangnya lurus tidak melif-lif teman-teman jadi aku kasih bambu Alhamdulillah seger banget ini teman-teman Alhamdulillah semoga tunggu seger lagi Alhamdulillah Alhamdulillah seperti ini deh oke cantik banget teman-teman Masya Allah ini daunnya sangat cantik sekali teman-teman sepertinya aku wadahnya kurang besar ya lanjut ke curly 100 sayur ini di jus Bismillahirrahmanirrahim enak banget teman-teman dimix sama buah nanas ya Insya Allah pokoknya suami aku suka banget teman-teman jus sayur kale hmm cantik banget Alhamdulillah oke teman-teman ini sudah terpangkas ya lanjut yang kale curly yang aku tanam dari hidroponik bisa sesunggur ini jadi aku mau petik juga daunnya kenapa? karena kalau gak ada petik juga dia akan menua seperti ini jadi rencana aku mau jus juga oke teman-teman lanjut petik kale curly yang aku tanam dari awalnya hidroponik lalu aku tanam di media tanah bisa sesunggur ini Alhamdulillah dan rencana aku mau petik-petik bismillahirrahmanirrahim seneng banget teman-teman ternyata hidroponik itu bisa ditanam di media tanah ya dan bisa sesunggur ini Alhamdulillah walaupun ini pohonnya tidak besar ya teman-teman tapi aku seneng banget dia bisa tumbuh hidup seperti ini Alhamdulillah lanjut pohon berikutnya ini awalnya ada sekitar 5 pot ya teman-teman mati satu bisa empat lalu mati lagi teman-teman satu pot lagi jadi aku punya tiga pot untuk curly ini ya teman-teman ya aku tanam hidroponik yang dari hidroponik aku tanam ke media tanah kalau untuk kaleniro itu ada sekitar 7 lebih banyak memang sih saat aku beli pindah tanamnya pun ini sampai aku kasih sangkan bambu teman-teman ini biar tidak meliuk lalu berikutnya bismillah semoga tumbuh subur kembali ya kemudian nanti kalau tumbuh subur aku rencananya mau pindah potnya teman-teman karena ini potnya kecil diameternya setengah skala 10 ya dan untuk kailannya aku biarin aja sampai berbunga-bunga nih teman-teman ini hanya ada tiga polide kecil yang bisa bertahan hidup jadi seneng banget ini juga bisa bertahan hidup Alhamdulillah sudah aku petik ya teman-teman Masya Allah seger banget aku panen ratu sayur secantik ini Masya Allah ini curly dan retrable ya teman-teman jadi semangat berkebun karena berkebun sangat menyenangkan Masya Allah terima kasih